Ya, balik lagi di channel Brovick Dan ini adalah edisi Dirumah Aja Nah, video kali ini Gue mau coba yang sedikit berbeda Karena ini berbau teknologi Yaitu Gue mau coba pasang eSIM dari smartphone Embedded SIM Kedalam Google Pixel 4 Oke, mau tau bisa atau enggak? Let's go Oke, jadi Kali ini mau coba yang namanya Nge-review gadget Bukan gadget sebenarnya ya Jadi, disini ada Google Pixel 4 Dan juga ada Smartfriend eSIM Jadi, yang kita tau kan Smartfriend eSIM ini hanya bisa untuk Apple iPhone XR ke atas Nah, kebetulan Si Google Pixel 4 ini Kan dia juga punya fitur namanya eSIM ESIM itu kalau enggak serah Embedded SIM Jadi, dia enggak pakai SIM card Kayak jaman dulu itu namanya Inject ya Kita taunya Asia Smartfriend dan lain-lain itu Kita bisa Inject ke dalam handphone Jaman dulu Nah, ini kurang lebih Mungkin sama aja Cuman, prosesnya kita enggak perlu ke Galeri Karena kita bisa langsung Lakuin sendiri Gitu Oke Kita langsung coba aja Kalau mau tau eSIM itu apa Di YouTube udah banyak banget yang review Jadi, gue enggak usah review aja Kali ini gue akan mau kasih lihat Apakah bisa berhasil atau enggak Tanggal hari ini adalah tanggal 18 April Dimana Handphone Black Market itu sudah di-lock email-nya Katanya seperti itu Nah, untuk email yang fisik Gue udah connect ke jaringan Indonesia Cuman, eSIM-nya belum pernah dicoba kan Kita tes Mudah-mudahan jalan Oke Langsung aja Kita unbox Unpack dulu ininya ya Jadi, di dalam kemasan ini Harusnya dia ada yang namanya Barcode Nah, kita coba Nah, buang gak samping Maaf ya, berantakan Soalnya gak pernah Nge-review-nge-review Seperti ini Perdana nih Nah, oke Biar lebih jelas Jadi, panduan aktifasi SIM Pastikan perangkat anda terhubung dengan internet Masuk ke menu pengaturan seluler Tambahkan paket seluler Scan QR Code yang ini Terus, pastikan profile eSIM sudah muncul di paket seluler Setelah sinyal smartphone muncul Lakukan registrasi kartu prabayar dengan cara SMS ke sekian-sekian Oke Ini kita sudah unpacked Kita lanjut ke handphonenya dulu Oke, jadi dari handphone kita masuk ke setting Terus kita masuk ke network Terus disini kan ada mobile phone Mobile network, sorry bukan mobile phone Mobile network, kita tambah Connect ke mobile Nah, disini ada download SIM in state Kita klik next Nanti dia akan tampil menu untuk scan barcode Nah, seperti ini Terus kita arahin ke Wih, langsung cepat sekali Dia langsung checking network info Kita lihat apakah berhasil Oke, jadi sekarang kita bisa lihat disini ada dua sinyal bar Satu smart fan, satu lagi indosat uridu Betul sekali teman-teman Jadinya Bisa ya harusnya ya Oke, kita coba tes telepon ke nomornya Nomor yang ada disini Ya, oke Jadi ternyata Kita harus kita update dulu Harus daftar dulu nih Ke sini Nomor identitas Nomor kartu keluarga Kirim ke 4444 Gitu Jadi tadi Sudah registrasi Dan ternyata Lama juga ya registrasinya Nah, sekarang udah Udah nongol nih LTE Sekarang kita mau speed test dulu Gue di daerah Jakarta Barat Udah kepilih Smart fan telekom Kita pilih go Kita lihat Oke, jadi download speednya adalah 52,6 Pingnya 24 ms Uploadnya cuma 1 mbps Jujur gue gak ngerti ini Kenceng apa enggak Oke, kalian nilai sendiri Jadi Intinya Adalah Pixel 4 Bisa Pakai yang namanya Smart friend Isin Nah, itu dia tadi ya Jadi ternyata Isin smart friend ini Gak cuma bisa buat Apple aja Jadi Ternyata bisa buat Google Pixel 4 Atau Yang gue yakin sih Harusnya dia bisa buat Semua device yang Sudah mendukung Isin Jadi Kalau kalian mau coba Coba aja Harusnya sih Gak eksklusif buat Apple aja Karena buktinya Berhasil Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax